KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA ACEH Hingga mendaftar di kantor urusan agama bagian beragama Islam Meskipun pernikahan menjadi hak setiap pasangan dewasa Namun Kemenak Aceh meminta pengungsi rohingya untuk patuh dan taat Terhadap aturan yang berlaku di Indonesia Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Karena pernikahan yang tidak tercatat di KUA berarti tidak sah secara hukum dan agama Kita perlu memberikan penyuluhan hukum tentang perkawinan atau pernikahan Bagi warga negara asing sehingga mereka paham Baik semua persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan Jadi kita tidak tutup mata juga Sebelumnya pada 17 Mei, dua pasangan etnis rohingya Zainal Tullah dengan Azizah Dan Zahed Husin dengan Rufias Melangsungkan pernikahan di penampungan sementara Kompleks kantor Bupati Aceh Barat Prosesi ijab kabul dibimbin oleh Jabir Seorang imam dari kalangan etnis rohingya Namun pernikahan tersebut menjadi kontroversi Lantara tidak satupun dari pihak KUA Aceh Hadir dalam prosesi akad nikah Lantaran kedua pasang mempelai tidak mampu memenuhi persyaratan pernikahan Yang diajukan KUA Dari Bandar Aceh, Aceh, Aprizzal Rahmat, Kantor Berita Antara, Mewartaka